Direkturat Siber Pol D. Jawa Barat meringkus dua pria anggota sindikat judi online jaringan internasional. Judi online ini meraup omset 200 juta rupiah per hari. Sementara itu, unit perlindungan anak dan perempuan Satres Rim Pores Cirebon Kota membongkar sindikat bisnis konten medsos pornografi melalui live streaming. N dan YA dua orang pelaku tindak pidana judi online. Keduanya diringkus di dua lokasi di Jakarta pada 12 Oktober silam. Keduanya merupakan marketing sebuah situs judi online yang berpusat di Kampoja sejak dua tahun terakhir. Dalam sehari, keduanya mampu mengumpulkan uang deposit korban dengan nilai rata-rata mencapai 200 juta rupiah. N dan YA mendapatkan penghasilan masing-masing sebesar 31 dan 10 juta rupiah setiap bulannya. Keduanya terancam pasal 303 KWH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga sebesar 10 miliar rupiah. Dari pengakuan, dari pemeriksaan juga diketahui bahwa saudara YA ini mendapat keuntungan atau penghasilan yang dibayarkan melalui saudara N dari Kampoja itu sebesar 10 juta rupiah per bulan. Jadi selama dua tahun yang bersambutan kurang lebih mendapat keuntungan 240 juta rupiah. Selanjutnya, saudara N dan saudara YA diamankan dan dibawa ke Detroit Cyber Polda, Jabaran. Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Satreskrim Polres Cirebon, Kota membongkar sindikat bisnis konten medsos pornografi melalui live streaming. Dua tersangka ini memanfaatkan sembilan korban. Dua diantaranya dibawa umur untuk live streaming pornografi. Keduanya menipu korban untuk promosi fashion. Namun ternyata kedua tersangka memperkerjakan para korban untuk live streaming pornografi di media sosial dengan iming-iming kaji menggiurkan. Lowongan kerja yang ditawarkan itu berkenaan dengan fashion atau busana. Tapi setelah kemudian di chair, kemudian dikirimkan pesan, disampaikan oleh para persangka ini bahwa lowongan kerja tersebut sudah penuh dan ditawarkan kepada mereka untuk apakah mereka ingin masuk ke dalam timnya mereka di dalam membuat konten dewasa. Diberikan pendapatan dengan nominal eskrim masih kurang lebih 5 jutaan rupiah apabila mereka memenuhi target. Target yang dimaksud di sini adalah seperti kalau misalkan di sosial media teman-teman yang memahami itu ada gift dan segala macamnya yang apabila tercapai target- target tertentu, maka akan diberikan nominal tertentu. Batukas Menjerat kedua tersangka dengan tiga pasal sekaligus, yakni pasal dua tentang perdagangan orang, pasal 83 tentang perlindungan anak, serta pasal 35 tentang pornografi dengan ancaman penjara 15 tahun penjara. Tim Liputan, Transmedia.